Intro Sudah ada program-program yang real Yang dari DPRD sempat sarankan Karena ini problem tahunan Pak Didi Artinya kami berharap Ada solusi real Seperti apa Pak Didi selama ini Ya terima kasih Terima kasih Yang pertama saya mengaturkan pormen maaf Yang kedua Sebenarnya pemerintah Kabupaten Malang Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam hal ini DPRD DPRD sebenarnya sudah memberikan sen Memberikan sen kepada Pemerintah Kabupaten Malang Terus selaku eksekutif Di dalam rangka Memberikan Salah satu jalan target pelayanan Masyarakat karena air Kita berbicara air Air menjadi kebutuhan pokok daripada masyarakat Secara keseluruhan Maka apa yang kita sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Malang Karena ini adalah menjadi problem tahunan Maka sejujanya Pemerintah Kabupaten sebenarnya Sudah melakukan pemetaan Mapping Satu mapping terhadap wilayah-wilayah Yang setiap tahun Mengalami kekeringan Di saat proses pro-ano tahapan ini Sudah dilakukan Berarti ada upaya-upaya Yang harus disiapkan Dalam bentuk program kerja Siapa yang bertanggung jawab Dalam hal ini Kalau ini memang Apa namanya Pegiatan atau program tahunan Maka ini Bukan saja Menjadi Kewenangan Atau tanggung jawab Daripada Badan Penanggulangan Bencana alam BNPB ya Tetapi ini Menjadi tugas bersama Siapa yang paling bertanggung jawab Ya pemerintah secara keseluruhan Salah satu diantaranya Ini harus direncanakan Oleh badan perencanaan daerah Di dalam rangka Melakukan Sebuah upaya Hal-hal apa yang harus dilakukan Dalam jangka pendek Jangka menengah Dan dalam jangka panjang Satu Jangka panjang Apa yang harus dilakukan Membuat sebuah rencana kerja Jangka menengah Apa yang harus dilakukan Melakukan sebuah tindakan real Dalam bentuk Penciptaan Rencana Sumur-sumur Bor Atau Embung-embung Yang memang Bisa tersediakan di sana Atau lagi Ada sambungan air Yang memang harus disiapkan Dari wilayah tetangga Atau sekitar Yang dimungkinkan Ada mata air Dalam jangka pendek Pemerintah daerah Ada melakukan Upaya-upaya Penanggulangan Secara dini Dengan demikian Kalau itu dilakukan Secara periodik Wah insyaallah Semuanya akan Terselesaikan dengan baik Baik Saya potong dulu Pak Didi Ini terkait dengan Program Ya Di media Berita yang Paling lama Kami ambil Ya Berdasarkan riset itu Dimuat di antara news Artinya Ya Tertanggal Agustus Tanggal Pekan kedua Kalau saya tidak salah Ya Artinya problem ini Sudah sangat Berlarut-larut Agustus Ya September Dan Oktober Ini sudah 3 bulan Ya Walaupun Memang Pindakan yang memang Harus dilakukan Adalah Suple air Suple air Yang memang Harus dilakukan Oleh siapa Oleh BBPD Tetapi Saya secara pribadi Tidak setuju Pada saat ini Menjadi tanggung jawab BBPD Karena ini adalah Problem tahunan Kalau problem tahunan Ini BBPD itu kan Sebenarnya Problem yang Apa namanya Sifatnya Bukan sindentil Keberadaannya adalah Sesaat Pada saat Ada pencana Dan sebagainya Tetapi BBPD Kalau ini Pergiatan rutin Ya tidak seharusnya BBPD melaksanakan ini Tetapi ini Menjadi program rutin Pemerintah daerah Siapa yang berkewenangan Nah Yang berkewenangan Inilah yang memang Harus berkewajiban Melakukan itu Siapa Salah satu diantaran Kecipta karyaan Kecipta karyaan Memiliki kewenangan Yang luar biasa Di dalam rangka Melakukan Upaya-upaya Penanggulangan Secara dini Terhadap Proses kekeringan Nah Kecipta karya Nanti bisa bekerjasama Dengan pengairan Pengairan Bekerjasama dengan siapa Secara keseluruhan Nanti terkata Melalui Bapak Bahkan perencanaan Pembangunan daerah Nah kira-kira itu Dan kami sudah Berupaya Untuk mendorong itu Bahkan di dalam Jangka pendek Metting Metting terhadap Wilayah-wilayah Yang saat ini Menjadi Wilayah-wilayah Keteringan Itu menjadi Sebuah kewajiban Yang harus dilakukan Oleh pemerintah kabupaten Sehingga Pada tahun depan Langkah-langkah ini Sudah malah Harus dipersiapkan Di Di akhir Musim penghujan Itu yang Kita minta Stresing Untuk Dana cadangan Dana cadangan itu Bisa dikeluarkan Namun Demikian Tentunya Ini masuk Di dalam Rencana kerja Pada tahun 2018 kemarin Artinya yang dilaksanakan Pada tahun 2019 Pada saat ini Tidak masuk Di 2019 Maka Apa yang harus dilakukan Pemerintah Bedaerah Hanya berkwajiban Bisa mempergunakan Dana cadangan Yang memang disiapkan Di dalam rangka Melakukan upaya-upaya Dalam rangka Penanggulangan Masalah-masalah Seperti saat ini Keteringan air Baik Artinya Pemerintah sudah turun Dan bekerja Nah sekarang Saya minta tanggapan Dari Pak Rektor Sebelum kita Segmen ketiga Sudah disampaikan Pak Didi tadi Pak Rektor Mohon tanggapannya Apakah ini sudah Mampu menjawab Tanda tanya besar Kemana pemerintah Saat ini Apa belum Seperti apa Pak Rektor Memang Di teori penganggaran Kita perlu Ada Hal-hal yang Secara substansial Harus benar Regulasinya Memang begitu Tetapi Ada beberapa hal Yang harus kita pikirkan Bersama Bahwa Haus itu tidak bisa Kemudian Kita ngomong Tahun 2018 Harus masuk Sebenarnya Hausnya 2019 Kalau kemudian itu Saya pikir Ada beberapa jalan Yang bisa dipakai Kalau tidak pakai Dana cadangan itu Ada banyak Saya pikir Murah Itu kalau kami beli ya Kami yang dari kampus Karena beli Tidak punya tanki Kabupaten Saya pikir Bisa Bupati Seorang Bupati Bisa kemudian Pinjam Tanki Air ya Kita bisa Ada perusahaan-perusahaan besar Di Kabupaten Malang Yang saya pikir Itu bisa diketuk Untuk CSR-nya Untuk Apa Bensin Sama itu Kemudian Airnya kan Tidak beli Benarnya Air itu tidak beli Hanya kemudian Mengganti transportasi 250 Kalau kemudian Hanya bensin Dan tempat Kemudian satu kecamatan Misalnya Ada Satu tanki Yang Stay Tiap hari Di situ Satu kecamatan Ini ada sekitar Tadi ada sekitar Hampir Sembilan kecamatan Kalau Saya pikir Lima tanki Saya pikir Sudah bisa Meringankan Beban masyarakat Itu jauh lebih cepat Karena Kita tidak punya tanki Beli Bisa lakukan itu Artinya Kalau masyarakat bisa Kenapa pemerintah tidak Untuk mengetuk itu Jadi kalau memang Tidak bisa Dibahasa penganggaran Karena Kita memang Perlu berhati-hati Memang Untuk penganggaran Tapi saya pikir Bupati Itu punya puasa penuh Untuk kemudian Mengimbau Masyarakat-masyarakat Yang Perusahaan-perusahaan besar Yang memang Sudah Ada di Kabupaten Malang Saya pikir itu Salah satu yang bisa dilakukan Yang kedua Bisa dilakukan Misalnya Ada beberapa Hal yang perlu Secara cepat Kalau hanya mapping Kemudian nanti Baru kita bicara Musim Hujan tahun depan Saya pikir Telat ya Jadi kalau yang Untuk itu Jadi yang jangka pendek ini Mesti dipikirkan bersama Saya pikir bisa Ada 2000 ASN Di Kabupaten Malang Kalau kami yang Tidak ASN saja Mau urungan Masa ASN tidak mau urungan Jangan banyak-banyak 100 ribu saja Kali 2 miliar Sudah 100 ribu Bupatinya 1 miliar Misalnya Atau Bupatinya 500 Kalau tidak mau ya 100 juta Untuk masyarakatnya Saya pikir Itu bukan Angka yang Itu kan juga bisa Digunakan untuk Hal-hal tertentu yang lain Itu bisa dilakukan Kalau kita punya inisiatif Dan urungan itu Dan urungan itu Tidak apa-apa Kalau kemudian Dilakukan untuk Kegiatan yang bukan Sifatnya Dana non-budgeter Atau yang lain Kan bisa Ada yang mengelola yang lain Lewat Bas, NAS Atau lewat yang lain Itu kan bisa Dilakukan Mungkin ini Masukkan nanti Buat Pak Didi Masih tersambung Pak Didi Dengan sambungan telepon Atau sudah Terputus Oh sudah terputus Baik Sekarang saya pinta tanggapan Dari Gus Wildan Ini teknis saja Terkait Yang disampaikan Pak Rektor tadi Misalnya Ada solusi yang ditarakan tadi Ini Siap gak sih Memfasilitasi Teman-teman pemuda ini Apakah selama ini Kalau teman-teman pemuda sendiri Dari mana nih Sumber Dananya Untuk KNPI Terkait dengan Program-programnya Kita ada beberapa Yang kemudian Bantingan Bersama sekalang-kawan Kemudian ada Kemudian kita Untuk dana program Sosial Kita ada Kita siapkan Kemudian Bantingan bersama kawan-kawan Dan lintas elemen Dan kita bergeraknya ini Adalah atas dasar kemanusiaan Dan kasih sayang Itu yang kemudian Bisa kita lakukan Dalam waktu segera Lalu Ada Kita harus melihat Secara holistik Terkait dengan hal ini Persiapan itu penting Untuk kemudian Kita mengantisipasi Masalah Sebelum datang masalah Itu lebih Lebih Apa namanya Lebih efektif Maka Dengan keadaan demikian Kita bisa belajar Kita masih bisa Untuk mengambil Memindahkan air Di Kabupaten Malang Ketempat yang lainnya Akan tapi Apakah kemudian Di tahun ke depan Ini kemudian Tidak ada yang dipindahkan Kalau kemudian Dari sisi perilaku Lokal wisdom kita hilang Maka Historia tadi betul Kemudian Pak Rektor Jadi belum Betul Kearifan lokal ini Kearifan lokal Lokal wisdom ini Kita jaga betul Bahwa Kita mulai Dari menyayangi alam Harmonisasi alam Itu penting Kemudian Kalau kita hanya Hari ini Kita mengingat Oh pentingnya alam Lalu kemudian setelah Hujan datang Tidak penting lagi Ini kan persoalan Maka Di Kabupaten Malang Dimanapun Khususnya di Kabupaten Malang Bahwa Ayo ini kita butuh Kerakan bersama Dan kita sebagai Voice of Morality Control Jadi Posisi Teman-teman pemuda ini Dimana KNB ini adalah Sebagai Voice of Morality Control Ayo kita jaga semuanya Kita jaga sungai kita Berantas ini adalah Yang aset besar Kalau pengawansul Adalah yang membelah Apa namanya Pulau Jawa Tapi kemudian Yang untuk Akses besarnya Ini berantas Berantas melewati Kabupaten Malang Lalu kemudian perlu Untuk teknologi Kita penting untuk Kemudian menawarkan air laut Kita punya 127 pantai Yang bisa kita Teknologikan itu Beberapa kita sempat Berbincang awal Dengan beberapa Tim di salah satu Universitas Di Malang Yang kemudian bisa Untuk disinergiskan Dia punya teknologi Tenaga Bayu itu Luar biasa Untuk Menetralisir Air laut Ke Air tawar Dan ini kita bisa Untuk membuat Solusi baik Yang terakhir adalah Bagaimana kita Bersahabat dengan alam Lalu kemudian Dari mindsetnya Masyarakat ini Dan itu kita harus Omongkan Dari mulai pohonnya Mulai sungainya Dari sisi Gas emisi buangnya Kendaraan bergas Kita tandur Ini ada closing set Yang lebih lengkap lagi Kita harus Cedai Tetap Disini Bersama Ngobisa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton